Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampu Info Semoga channel ini dapat bermanfaat Nabi Muhammad selalu memakan makanan yang sehat dalam kehidupannya Namun ketika kita mendengar pertanyaan Apa makanan kesukaan Nabi Muhammad? Tentu yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah kurma Hal ini tentu sangat wajar Mengingat buah yang rasanya manis itu identik dengan negeri Arab Tempat di mana Nabi Muhammad selalu dilahirkan Ternyata makanan kesukaan Nabi selalu bukan itu saja Ada berbagai macam jenis makanan kesukaan Nabi yang ternyata Beberapa di antaranya tumbuh subur di Indonesia Berikut adalah ulasannya Tapi sebelum lanjut Terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah 1. Semangka Pasti banyak yang tidak menyangka Bahwa buah segar ini adalah salah satu buah kesukaan Nabi SAW Diriwatkan dari Aisyah Rabi Allah Dia berkata Sesungguhnya Nabi SAW sering makan semangka Disertai rotob atau salah satu jenis kurma Hadis riwayat At-Tirmidhi Dalam satu riwayat Nabi mengatakan Wanita hamil tidak akan gagal melahirkan anak yang baik Karakter dan wajahnya Bila mengkonsumsi buah semangka 2. Mentimun Bagi kita Mentimun dianggap sebagai makanan biasa saja Namun ternyata Menurut berbagai keterangan Mentimun menjadi salah satu makanan favorit Rasulullah Hal itu Karena jika mentimun dimakan dengan kurma matang Kedua makanan tersebut Bisa menghilangkan berbagai penyakit Dari Abdullah bin Ja'far Diriwatkan bahwa Nabi SAW Pernah memakan mentimun bersama kurma Untuk menghilangkan dahaga Dan mengurangi rasa panas tubuh 3. Madu Madu dikenal sebagai salah satu minuman Yang mempunyai banyak khasiat Bahkan tak jarang Madu digunakan sebagai suplemen tambahan Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dari Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Yang menelan atau minum sedikit madu 3 kali di waktu pagi setiap bulan Maka Ia tidak akan terkena penyakit teruk Hadis Riwayat Bukhori Dalam satu riwayat Rasulullah mencampur madu Dengan segelas air Dan meminumnya Setiap pagi ketika perut kosong 4. Labu Buah labu yang tumbuh menjalar ini Nyatanya juga merupakan buah kesukaan Rasulullah Dalam salah satu riwayat disebutkan 5. Jamur Di musim penghujan Jamur akan mudah ditemukan di sekitar kita Kelembaban udara Dan banyaknya kandungan air Menyebabkan jamur Mudah sekali tumbuh dan berkembang dia Dari Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail Rabi Allah Beliau berkata Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda Jamur adalah sejenis manna Atau anugerah yang sangat istimewa Dan dapat mengobati mata 6. Anggur Buah ini merupakan buah yang diberkahi Allah Dan disukai oleh Nabi Muhammad SAW Allah SWT berfirman Dan di bumi ini Terdapat bagian-bagian yang berdampingan Dan kebun-kebun anggur Tanaman-tanaman dan pohon kurma Yang bercabang dan yang tidak bercabang Disirami dengan air yang sama Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman itu Atas sebahagian yang lain tentang rasanya Sesungguhnya Pada yang demikian itu terdapat Tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang berfikir Quran Surah Ar-Rat Ayat 4 Nah sahabat Itulah beberapa makanan favorit Nabi Muhammad SAW Yang ada di Indonesia Semoga Info ini dapat bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh